Kondisi UM yang terlalu tinggi, saya kira teman-teman tahu, ini menyebabkan sebagian besar pengusaha kita tidak mampu menjangkaunya. Terdapat suatu metode yang secara internasional digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya satu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan membandingkan besaran upah minimum yang berlaku dengan median upahnya, dikenal dengan cash index. Besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia ini sudah melebihi median upah. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan cash index lebih besar dari satu, di mana idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai dengan 0,6, sekitar 40 sampai 60 persen di bawah upah median upah. Kondisi UM yang terlalu tinggi, saya kira teman-teman tahu, ini menyebabkan sebagian besar pengusaha kita tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasi di lapangan. Hal tersebut sudah sangat terlihat dengan upah minimum dijadikan sebagai upah efektif oleh pengusaha, sehingga kenaikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum tanpa didasari oleh kinerja individu. Terima kasih telah menonton!